Terima kasih. Ini nih, bandit-bandit. Gue sama dia? Iya. Gue maunya jadi musuh dia. Kenapa? Maksud lo? Biar kita jadi seru. Oke. Gue biar nemenin dia. Jadi gimana? Gue mau jadi musuh dia. Jadi gimana? Udah ya, gak pake keeper. Oke. Ini gawangnya yang mana ya? Udah, cuma satu. Oh, oke. Ayo. Ajar. Sarlu, Sarlu. Drak. Lari-lari doang, Drak. Lari-lari doang, Drak. Ambil bola lu, lari-lari doang. Tapi gue usaha gak? Ya usaha tuh. Harga yang usaha gue dong. Tapi gak gak ambil. Ya usaha lo gak ada pada tempatnya. Masa gue lo lewatin? Rebut. Oke, gue lancang. Ayo, lari dari sana. Coba, lari. Rebut ini. Wee, jago dia. Tunggu, tunggu, tunggu. Menang, menang, guys. Eh, Git. Lo bikin main bekel tapi lo buang. Lo gak ngerti. Main bola, main bekel. Aku mau bolanya. Bola apa? Ini aku bawa dua. Hei, bola dunia maksudnya. Bola dunia maksudnya. Bola dunia. Raffi, ini sekarang kita kenal juga sebagai pemilik salah satu klub bola di Indonesia. Sekarang kita akan tantang Raffi untuk bermain sepak bola. Dua lawan dua. Tapi sebelumnya, ini ada fakta. Oh, semula dari kita lihat dulu fakta visual. Alasan kenapa sebetulnya Raffi udah kaya raya masih mau beli klub bola. Ini dia fakta visualnya. Karena gue dulu pengen jadi pemain bola aja. Dan gue memang suka bola. Jadi gara-gara gini ceritanya. Raffi Hattar minta baju bola. Dan gue beliinnya tim bola. Oke, kita sama-sama tahu lo suka banget sepak bola, Raffi. Tapi awalnya gimana tuh? Bisa tiba-tiba yang lu beli salah satu klub bola? Enggak, sebenarnya tadinya itu cuma baru ngobrol-ngobrol. Serencananya mau tahun depan. Tapi memang mungkin karena banyak tim yang terdampak covid. Apalagi yang Liga 2. Jadi mereka memang finance-nya lagi kasih. Berat ya? Salah satu tujuannya itu. Dan juga memang gue tuh punya cita-cita. Karena dulu suka bola, pernah sekolah bola. Pengen punya akademi bola. Pengen punya sports statement lapangan. Tapi akhirnya gue pengen bikin sports sama entertainment tuh digabung deh. Jadi satu. Udah kepikiran memang dari dulu. Udah. Kenapa si Logan F sih? Nah itu jodoh-jodohan sih sebenarnya. Jadi ada beberapa tim. Tapi yang jodohnya itu kan chemistry ngobrol. Dan mereka juga cocok sama visi kita. Mereka mau yaudah.